Pertama, kita belum memiliki regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, melainkan ideologi komunisme, maksisme, dan leninisme. Sementara larangannya pada TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 1966 dan dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Namun demikian, untuk ideologi yang lainnya, misalnya ideologi khilafah, ideologi liberalisme, kapitalisme, sekularisme, dan isme-isme yang lainnya belum ada regulasinya. Sehingga ketika HTI dibubarkan, kemudian JI dilarang, FPI dibubarkan, yang dilarang dan dibubarkan adalah organisasinya dengan Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017. Sementara ideologinya masih bebas mereka propagandakan.